Badai Hagupit dengan kecepatan angin 175 km per jam melanda pesisir timur Filipina Tengah. Ratusan ribu penduduk telah diungsikan di tempat-tempat aman. Minggu Badai Hagupit yang sebelumnya melanda Dolores, Provinsi Samar, kini telah sampai di pesisir timur Filipina Tengah. Kecepatan angin mencapai 175 km per jam dan disertai hujan. 650 ribu warga setempat telah diungsikan ke tempat aman. Salah satunya dibangunan sekolah di Legaspi ini. Meski diprediksi kekuatan Topan Hagupit tidak akan lebih besar dibanding Topan Hayan, warga masih trauma akibat Badai Hayan 2013 yang menyebabkan kematian serta orang hilang, berjumlah lebih dari 7 ribu jiwa. Hingga saat ini belum ada laporan adanya korban jiwa yang disebabkan Badai Hagupit.